Intro Begitu banyak kekayaan yang Allah amanahkan pada manusia untuk dikelola dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan manusia itu sendiri. Rasulullah s.a.w. telah mengajarkan kita supaya manusia bisa mengelola amanah tersebut secara adil dengan tidak menumpuk harta tersebut sehingga harta akan selalu mengalir dalam investasi melalui kerjasama dalam kebaikan dan selalu menjaga keseimbangan spiritual dan kelestarian alam. Perekonomian syariah adalah konsep terbaik untuk perekonomian lokal maupun global karena menjamin mengalir dan terdistribusinya harta ke dalam jalur bisnis dan sosial dalam rangka menghidupkan perekonomian. Ekonomi syariah adalah faktor yang sangat efektif sebagai variabel untuk menciptakan kesejahteraan di Indonesia dan mempunyai efek perantai yang sangat positif bagi bergeraknya sektor lain. Secara global, bangkit dan berkembangnya perekonomian syariah diakini sebagai arus baru perekonomian adalah sebuah kenisayaan yang alami. Di Indonesia, cara bermuamalah sesuai prinsip syariah sudah dimulai sejak ratusan tahun yang lalu sejak para ulama masuk ke Indonesia untuk berdakwah dan berdagang. Praktik-praktik ekonomi syariah tersebut masih dapat dilihat dari jejak peninggalannya seperti dalam adat bagi hasil kelola sawah, bertalu dan maru di daerah Jawa Tengah, titip ternak, dan sebagainya. Prinsip dasar Islam menghidupkan ekonomi adalah dengan menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk selalu mengalirkan harta, mendistribusikan pendapatan dalam rangka menjamin inklusivitas masyarakat, mengoptimalkan bisnis, menghilangkan spekulasi yang tidak produktif, bertransaksi dengan cara transparan dan adil, serta berpartisipasi dalam bidang sosial untuk kepentingan publik. Islam memastikan mu'amalah seperti bisnis, jual-beli, jasa, atau apapun harus dilakukan dengan dasar adil, saling sepakat, terbuka, tidak membahayakan keselamatan, tidak zolim, dan tidak mengandung zat haram, atau dengan kata lain, mendorong kita melakukan bisnis halal. Menyadari begitu banyaknya pengaruh positif sistem perekonomian syariah, berbagai lembaga multilateral memberikan perhatian khusus. Berbagai negara non-muslim bahkan sudah mendeklarasikan visi mereka untuk menjadi pemain utama dalam perekonomian syariah global. Inggris memiliki program untuk menjadikan London sebagai pusat keuangan Islam di barat. Thailand mencanangkan visi untuk menjadi pusat dapur halal dunia. Korea menargetkan untuk menjadi destinasi utama wisata halal dunia. Australia sebagai pusat eksportir utama daging halal dan Brazil sebagai pemasok unggas halal terbesar. Bank Indonesia mendukung pengembangan ekonomi syariah nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia yang dijalankan dengan strategi nasional yang memiliki tiga pilar utama yaitu pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, serta penguatan riset, asesmen, dan edukasi yang didukung dengan pengembangan sumber daya insani, data dan informasi, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan lain. Dalam pemberdayaan ekonomi syariah, fokus utama program adalah peningkatan aset usaha syariah melalui penerapan rantai nilai halal. Di dalam bisnis kecil sampai besar, pesantren, dan lembaga lain, standar kehalalan diterapkan dari hulu ke hilir dalam berbagai bidang seperti pertanian terintegrasi, industri makanan, obat dan kosmetik, industri pakaian, energi terbarukan, dan wisata halal. Pemberdayaan ekonomi syariah juga dilakukan melalui penguatan kelembagaan seperti asosiasi, pesantren, internasional inisiatif, serta otoritas sektor sosial, dan melalui penguatan dan pengembangan infrastruktur pedugung seperti pengembangan kawasan ekonomi syariah, pembiayaan syariah, serta berbagai kerjasama dan kolaborasi. Dalam penerapan pilar kedua, pendalaman pasar keuangan syariah dilakukan melalui pendalaman sektor keuangan komersial syariah, sektor keuangan sosial syariah, serta integrasi antara keduanya. Hal ini diwujudkan dalam program-program penguatan regulasi, pengembangan instrumen, penguatan infrastruktur dan kelembagaan, serta perluasan penerbit dan basis investor keuangan syariah. Pendalaman pasar keuangan syariah bertujuan untuk meningkatkan likuiditas di pasar keuangan syariah dengan strategi antara lain mencapai sasaran peningkatan pembiayaan syariah, likuiditas pasar uang berdasarkan prinsip syariah dan aktivitas sektor keuangan sosial syariah, sehingga tercapainya pasar keuangan syariah yang likuid, efisien, inklusif, serta aman sebagai sarana pengelolaan likuiditas dan sumber pembiayaan yang produktif. Dalam penerapan pilar ketiga, yaitu riset, asesmen, dan edukasi ekonomi syariah, memiliki fokus utama, yaitu meningkatkan literasi ekonomi syariah. Untuk mewujudkan ini, riset mengenai perekonomian syariah terus-menerus dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai lembaga, forum ahli, lembaga riset internasional, perguruan tinggi, dan juga lembaga sertifikasi profesi. Hal ini dilakukan dengan mengedukasi masyarakat secara formal maupun non-formal. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk memimpin perekonomian syariah dunia. Namun demikian, kita masih harus berusaha jauh lebih keras untuk menjadi pemain utama dalam industri halal global dan bukan hanya berperan sebagai konsumen. Dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, maka kita mengharapkan menjadi sumber pertumbuhan baru perekonomian yang akan menyokong ekonomi nasional maupun global. Terima kasih telah menonton!